Intro Sahabat Meda Indonesia, kali ini saya ajak Anda untuk menemui sosok penting bagi terciptanya keamanan di kota Jakarta. Beliau juga kontribusinya sangat besar dalam penanganan COVID-19. Ini dimulai ketika beliau menjadi kapolda di Jawa Timur dengan melahirkan kampung tangguh yang kemudian diadopsi oleh berbagai daerah di Indonesia dan terbukti menekan laju penyebaran COVID-19 secara signifikan. Beliau juga inisiator vaksinasi merdeka yang menyediakan gerai vaksinasi di sudut-sudut kota Jakarta dan wilayah aglomerasinya. Langsung saja, Kapolda Metro Jaya, Irjen Mohamad Fadil Imran. Salam presisi. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik langsung saja, di depan mata kita sebentar lagi akan ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi Pak Kapolda dan jajarannya untuk menjadikan kota Jakarta menjadi kota yang aman, sejuk, dan tidak menjadi sumber penularan COVID-19. Apa strategi yang akan Anda lakukan? Kalau kita lihat data dalam satu bulan terakhir, di Jakarta ini rata-ratanya di bawah 50. Kemudian kematian juga 0-1. Positivity rate juga sangat kecil. Sangat rendah. Sangat rendah. 0-2%. Sangat kecil. Bahkan dalam beberapa waktu juga di bawah satu. Ini artinya data membuktikan bahwa terkendali kasus COVID-19. Demikian juga dengan fatality-nya. Sangat rendah di Jakarta. Secara nasional, sebenarnya angka COVID-19 di Jakarta termasuk provinsi yang masuk dalam kategori yang terkendali. Ini kita berbicara itu. Angka. Yang kedua, kita juga harus melihat regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Melalui instruksi mendagri yang terbaru tentang bagaimana kita mengatur perjalanan dan keramaian. Mobilitas dan kerumunan ini kan menjadi sumber persoalan. Dari beberapa kasus libur lebaran, libur tahun baru, kemudian kemarin pilkada serentak, itu kan menimbulkan kerumunan dan meningkatnya indeks mobilitas masyarakat. Itu juga berseiring dengan jumlah kasus harian COVID-19. Apalagi kemarin vaksinasi belum optimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira kita juga harus melihat variable vaksinasi. Jakarta dan wilayah aglomerasi itu sudah di atas 100%. Bahkan DKI Jakarta khusus dosis 1 itu 130%. Ada warga-warga yang non-KTP DKI itu juga disuntik. Dosis 2 sudah 103%. Demikian juga dengan wilayah aglomerasi. Tangerang, Bekasi, Depok. Itu juga sudah di atas 80% dosis 1. Kemudian dosis 2-nya rata-rata sudah di atas 60% menuju ke 70%. Artinya memang secara serologi Jakarta seperti kata para pakar juga sudah cukup baik. Nah, ini semua kita harus melihat. Dari pengalaman tersebut, tentu kami bersama pemerintah daerah. Ada Pak Gubernur, ada Pak Pangdam Jaya, bersama Polda nanti akan merumuskan berdasarkan aturan-aturan dan data COVID-19 Jakarta. Yang perlu kita pertimbangkan juga soal situasi psikologis masyarakat. Dan denyutna di perekonomian. Saya kira ini juga kita harus pertimbangkan. Bahwa ada sektor-sektor di masa pandemi khususnya di akhir tahun itu terjadi peningkatan aktivitas. Nah, momentum ini juga jangan kita terlalu kaku sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi terhambat. Kita sudah rapat awal kemarin dengan PMJDKI sebenarnya, jauh-jauh hari, ketika ada aturan yang mengatakan bahwa akan dilakukan PPKM level 3 seluruh Indonesia. Tapi belakangan kemudian dibatalkan dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Nah, berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi, kami Polda Metro Jaya memiliki beberapa pengalaman untuk menyeimbangkan. Kalau kata Pak Presiden itu gas dan remnya seperti apa? Kita ini kan semua sudah berpengalaman. Nah, bukan berpengalaman lah. Sudah memiliki catatan masa lalu tentang bagaimana kita ini harus bersikap dan bertindak dalam menghadapi COVID-19. Masyarakat ini juga sudah memiliki kesadaran kolektif bagaimana kita menghadapi semua ini. Jadi, kita tetap membuat konsep CF Crowd Free Night. Nanti kita akan rapatkan. Kemudian untuk tempat ibadah, Natal, gereja ini seperti apa, nanti kita tunggu instruksi Menteri Agama. Tapi, yang sudah kita lakukan sekarang adalah mulai dari bulan kemarin kita sudah mendatangi gereja-gereja ini. Yang belum ada peduli lindunginya. Karena ini kan menjadi sangat-sangat... Iya, sebagai kontrol. Iya, sebagai kontrol. Sangat penting. Bagaimana pengurus gereja itu mempersiapkan peduli lindungi di gerejanya masing-masing. Jadi, crowd free night, kemudian di gereja kita perkuat, kalau yang lain kan jelas. Untuk tempat makan, tempat minum, seperti mall, supermarket, itu saja. Dan yang terpenting kalau menurut saya, yang ketiga, Polda Metro Jaya sesuai dengan instruksi mendagri untuk memperkuat di basis komunitas. Kampung Tangguh, kemudian posko PPKM di tingkat RTRW, kemudian motode saling mengawasi, kemudian pemasangan stiker, dan sebagainya. Saya kira itu sudah berjalan. Kita tinggal bagaimana memperkuat itu di tingkat RTRW. Yang paling penting saya kira sekarang, bagaimana Kampung Tangguh, kemudian posko PPKM yang ada di RTRW itu, jika ada menemukan kasus, karena kemarin kan kita sudah lasi 3T-nya, testing, tracing, dan treatment. Ini pengalaman yang paling berharga yang bisa kita kerjakan adalah bahwa kita jangan melakukan isolasi mandiri. Lebih bagus dia melakukan isolasi terpusat, isolasi ter, apalagi di Jakarta ada rumah sakit darurat COVID-19 kemayoran, kemudian rumah sakit tempat karantina di Pademangan, ada pasar rumput, kemudian ada di Rorotan sana kan. Saya kira cukup ini. Ini saya kira semua akan bersiring, berjalan, dan di lapangan kita bersinergi dengan semua lapisan. Nah kuncinya kita bermain bersama masyarakat di bawah, sehingga masyarakat apa yang diharapkan sesuai dengan instruksi mendagri, apa yang diharapkan oleh Pak Luhut dalam sebagai koordinator penanganan COVID-19, kami ini Kapolda setiap hari di evaluasi selama beliau itu, kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Di samping tadi itu, ekonomi tetap bisa berjalan. Ya, kan ini cuma 6 hari. Saya dalam beberapa kesempatan, saya sampaikan kepada pelaku usaha, saya sampaikan ini kan cuma 6 hari. Toh kemarin-kemarin juga kita sudah menikmati, jangan sampai gara-gara 6 hari ini, terus kita menyesal belakangan hari. Nah itu yang menjadi penekanan saya. Kalau penyekatan, apakah nanti akan dilakukan? Tidak ada penyekatan. Kita tidak akan melakukan penyekatan, kita hanya cek poin, kita lihat dia sudah vaksin belum, kalau belum vaksin nanti kita langsung vaksin. Yang kedua, kalau memang gejala-gejala awal ada gejala COVID-19, ya kita akan... Tapi poinnya, kalau di komunitas kuat, di RTRW kuat, saya kira itu sangat baik. Siapa yang pergi, siapa yang pulang, kemudian kondisinya sebelum pergi seperti apa, saya kira itu akan malah lebih... Kontrol itu ada di komunitas. Iya, kontrol ada di komunitas. Karena COVID-19 ini kan masif, dan panjang waktunya, kita memang harus bermain dengan masyarakat. Belum lama ini, Pak Kapolda memperkenalkan patroli perintis presisi, yang merupakan penguatan dari tim-tim yang sudah ada. Ada tim Ryan Mas Mekbon, ada tim Jaguar, ada tim pemburu preman, dan tim-tim yang lain. Nah, apa tujuan dari penguatan tersebut? Saya ketika menjadi Kapolda, saya melihat ini ada sesuatu yang nggak pas ini. Ada sesuatu yang racikannya kurang pas ini. Iya, tapi karena begini, karena kan publik sudah banyak mengenal ini, kiprah dari tim-tim yang tadi saya sebutkan, terutama di media sosial. Dan di media mainstream juga ada. Memang faktanya masyarakat butuh timnya, kayak tim Jaguar, tim Ramos Backbone. Tim itu tidak saya bubarkan. Tim itu akan saya tingkatkan. Nah, kita bangun semua, kita 50 orang ini, kita didi. Jadi, saya melihat tim-tim ini banyak secara struktur harus diperbaiki. Banyak dari substansi pekerjaannya harus diperbaiki. Dan orientasinya sudah mulai agak bergeser, saya lihat. Kita ini bekerja buat masyarakat atau untuk layar kaca gitu, itu kan? Menarik. Ini, ini, ini. Jadi, ya bahasa saya, jangan kau tipu-tipu lah masyarakat ini. Kau aksion bagus di layar kaca, tapi kau ternyata di lapangan nggak gitu kerjaannya. Kan padahal polisi nggak seperti itu. Jadi bekerja untuk masyarakat bukan untuk popularitas ya? Iya, kan saya, saya di Jakarta ini visi saya dua aja. Tujuan saya dua. Jakarta sehat, Jakarta adem, sejuk, itu. Aman. Nah, ini, ini menurut saya. Yang berikutnya menurut saya, filosofi Pak Kapolri ini kan selalu bicara tentang polisi yang humanis. Sementara, tim-tim ini kecenderungannya, apa namanya, represif lah. Mempertontonkan. Mempertontonkan kekerasan. Jadi, apa, wajah Polri yang ditampilkan itu wajah-wajah yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Pak Kapolri untuk melakukan transformasi operasional. Nah, ini yang kemudian saya, tidak saya rubah, tidak saya hilangkan, tapi saya perkuat dan saya, apa ya, saya ingin merubah tampilan wajah baru Polri yang memang lebih melindungi, melayani, bersahabat, dan menjadi penolong. Itu yang saya bilang. Jadi, sabarah itu memang dia tugasnya untuk bekerja sebelum ada kejadian, bukan menangkap. Kebanyakan kan yang patroli di televisi itu nangkap. Tidak. Kalau ada balap liar, gimana supaya tidak ada balap liar. Kalau di situ kampung tawuran, bagaimana supaya itu tidak ada tawuran. Di situ kampung narkoba, bagaimana supaya tidak ada transaksi narkoba di tempat itu. Nah, yang terjadi kan dia pergi datang nangkap, nangkap, nangkap. Bahkan ada yang geledah asal, kemudian menjadi komplain, mendatangi rumah orang sesukanya. Padahal kan itu bukan itu. Jadi bagaimana reducing crime dengan melakukan langkah-langkah pencegahan, mengintervensi situasi yang membuat kejahatan itu terjadi. Dia patroli, dia lihat, oh di sini pantas sering terjadi begal, karena lampunya gelap, mati lampunya, panggil pemda, nyalain dong Pak. Oh di sini belum ada CCTV-nya, pasang CCTV. Itu tugasnya pencegahan kejahatan dia. Oh di sini ternyata satpannya belum ada, dan sebagainya pasang, perkuat penjagaan di situ. Nah, itulah yang kemudian dia tiap hari datang. Path, walk, and talk. Dia, bagaimana Pak ada masalah? Jadi dekat dia dengan masyarakat itu. Nah, itu yang berangkali yang ingin saya rubah. Supaya orientasi kita untuk benar-benar bekerja untuk publik, untuk masyarakat Jakarta itu terasa. Dan kan kita punya data di mana yang sering tawuran, di mana yang sering balapan, di mana tempat transaksi narkoba. Masing-masing Kapolsek dan Kapolres ini kan sudah tahu. Nah, itu yang saya minta. Kamu tiap hari patroli, 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 tapi kampung narkoba, tawuran, terus kemudian begal masih tetap terjadi ya. Berarti, berulang kali saya katakan, menangkap pelaku kejahatan itu adalah suatu kebanggaan, kehormatan. Tapi, mencegah masyarakat tidak menjadi korban itu suatu kemuliaan. Jadi jangan dibolak-balik. Saya tidak ukur Anda, berapa Anda tangkap, tapi seberapa banyak Anda mencegah supaya masyarakat tidak menjadi korban. Jadi jangan nunggu orang dibegal baru ditangkap. Jangan, jangan nunggu orang sudah menjadi korban, narkoba, baru Anda itu. Udah. Lakukan penetrasi, lakukan intervensi, agar situasi itu menjadi motivated offenders. Dan, kapabel guardian itu tercipta. Kalau bahasa Indonesia-nya, bertemunya niat dan kesempatan lah. Itu yang harus kita kerjakan itu. Itu kan lebih mulia. Iya, betul. Orang kalau sudah kemalingan, baru kita tangkap kan belum tentu kembali barangnya. Atau, orang yang kena bacok, jadi luka berat, walaupun ketangkap pelakunya. Anda mau, misalnya. Saya nangkap pelakunya, tapi harta benda, psikologis, perlukaan, sudah terjadi. Enggak akan. Jadi kejahatan itu ibarat luka yang walaupun sembuh ada bekasnya. Lebih baik kalau kita cegah. Itu lebih mulia, itu yang terus saya kembangkan. Nah, itu yang salah menurut saya tim-tim yang anu ini. Mempertontonkan bagaimana hero-nya polisi dalam mengungkap kejahatan. Bukan. Jadi bukan seperti Avengers. Bukan seperti Avengers, itu ada aja di film. Kita bekerja untuk masyarakat. Bukan untuk dikenal, tapi untuk supaya tercinta rasa aman. Jelas ya? Siap, siap. Jadi kalian ini bukan entertainment. Kalian ini adalah polisi penolong. Bukan bagaimana masyarakat terhibur seperti nonton Avengers itu. Bukan, ya? Jadi manajemen media ini harus kita perbaiki kalau menurut saya. Bukan bagaimana membuat masyarakat seolah-olah polisi baik, padahal faktanya di bawah enggak. Saya mau bermain substansi. Jadi kita harus substansi, hadir. Nah, itu kelihatan. Kalau dia memang melakukan itu, pasti enggak ada tawuran. Pasti enggak ada balap liar. Pasti tidak ada kampung narkoba. Pasti tidak ada begal. Nah, ini kita tetap terus. Dan Jakarta ini kan etalasi republik. Kita juga polisi 4.0, kita harus terus kerjakan. Kita harus mendukung society 5.0 harus kita. Dan banyak masyarakat yang mau terlibat untuk itu. Saya mencatat ada quote menarik barusan. Jadi menangkap pelaku kejahatan adalah sebuah kebanggaan. Suatu kebanggaan. Tetapi mencegah masyarakat menjadi korban adalah suatu kemuliaan. Itu quote yang menarik dari Pak Kapolda. Oke, tadi sempat disinggung juga soal balap liar. Ini kan kemarin kalau tidak salah. Anda menyampaikan akan memfasilitasi anak-anak muda yang biasa melakukan balap liar tersebut. Teknisnya nanti seperti apa? Dan apa tujuan dari apa yang ingin Anda lakukan itu? Balap liar ini kan dari dulu sampai sekarang ada. Itu yang saya bilang sama anggota. Terus kerjaan kalian apa? Itu satu. Jangan melihat semua persoalan sosial itu sebagai kejahatan. Dalam konteks kontemporer pemulisian. Melihat sebuah fenomena itu harus kita lebih komprehensif. Kan ujungnya yang penting bagaimana to solve the problem. Nah, saya melihat bahwa anak-anak ini ada sisi aktualisasi diri yang perlu kita salurkan. Yang berhimpitan dengan kejahatan. Pelanggaran lalu lintas balap liar. Yang ujung-ujungnya membahayakan jiwanya sendiri dan jiwa orang lain. Nah, ini kan. Jadi, ini definisi ini yang harus selalu saya kuatkan kepada anggota. Nah, saya kemudian melihat bahwa kita harus mentransformasi pandangan dan cara bertindak ini dari yang tadinya pendekatan law enforcement, penegakan hukum menjadi pendekatan pemecahan masalah. Itulah kemudian saya mengajak balap liar ini untuk saya fasilitasi. Mudah-mudahan dengan setelah saya fasilitasi, kita ajak produsen motor seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki yang ada di Indonesia untuk mekaniknya diajak ke situ. Kemudian, ini joki, kemudian mekanik dan pemilik bengkel ini, kita ajak main di situ, kita siapin. Saya sudah koordinasi dengan pemerintah daerah, Pak Dirlanta sudah saya utus untuk menentukan di mana lokasinya. Ada banyak titik di Jakarta sebenarnya yang bisa kita lakukan ini. Siang road race, malam drag race. Dan ternyata saya posting di medsos saya, di IG saya, anak-anak ini responnya luar biasa. Saya siap, Bang, Kapolda, saya mau gabung, ya kan? Nah ini kan merubah, merubah, merubah mindset dan cara pandang dia. Bahwa polisi itu bukan sosok yang menakutkan, yang selalu menangkap. Tapi polisi itu adalah sosok yang selalu ingin menyelamatkan, penolong, pelindung. Kan saya punya anak asuh namanya Mario Aji itu ya, pembalap mototri. Sekarang dia lagi berjuang di Eropa, bagaimana tahun depan dia bisa masuk ke Mototu di Mandalika. Mudah-mudahan semangatnya Mario Aji ini bisa tertular kepada yang lain-lain ini. Anak-anak kita ini yang jalan raya dipakai balap, sehingga mengganggu orang lain, membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Makanya saya mau buat rencananya. Saya akan membuat balapan untuk para, apa, pembalap jalanan apa namanya, teman-teman? Balap liar, ya. Jadi balap liar itu akan saya fasilitasi, bukan dimusuhi, ya. Bukan ditangkapi, akan saya fasilitasi dia. Saya sudah banyak dapat memasukkan dari masyarakat, supaya Pak Kapolda tolong ini balapan liar malam hari di, di apa namanya, di Bina, ya. Bukan ditangkapi, di Bina. Mudah-mudahan bisa jadi Mario-Mario yang baru. Dan besok kita FGD, besok kita FGD. Semua yang apa ini, kebayoran lama, race naik, 500 meters, apa semuanya, kemayoran, monasko, kan. Itu dikumpulkan? Itu semua saya kumpulkan ini, kan anak-anak ini semua. Jadi teman lah mereka ini, jadi anak-anak saya lah. Saya kan punya anak-anak juga remaja seperti mereka, bagaimana. Dan kita semua pernah remaja saya pikir, teman-teman ini, polisi ini. Saya berikan, ya ini, nanti dari situ kita akan bisa lihat mana yang benar-benar memang rentan melakukan perbuatan melanggar hukum, dan mana yang memang punya bakat. Di lantas juga tidak akan pusing-pusing. Malah nanti bisa menjadi duta tertima lalu lintas. Ya, semoga nanti setelah itu akan muncul pembalap-pembalap. Kita sudah punya mandalika. Itu dia, kita sudah punya sirkuit berstandar internasional. Tinggal di Jakarta kita harus siapin sirkuitnya memang. Road race dan drug race ini. Kan dua hobinya dia ini. Tinggal dua, kalau ini kita dapat saya kira pelan-pelan. Ya, dalam berbagai kesempatan, Pak Kapolda juga sering menekankan kepada para anggota agar menjadi polisi yang humanis, simpatik, edukatif dalam menangani kejahatan. Nah, ini batasannya sampai sejauh mana. Karena menangani kejahatan ini kan butuh ketegasan. Apalagi kan dalam jejak karir Anda. Anda kan terkenal sebagai seorang polisi yang tanpa kompromi. 2013 ketika menjadi Kapolres Jakarta Barat, menggulung Hercules dan puluhan anak buahnya. Terus kemudian kalau kita bicara lebih panjang lagi, kejahatan yang sifatnya kejahatan jalanan maupun kejahatan kerah putih sudah pernah Anda berantas semuanya. Dari Nazaruddin, menangkap Nazaruddin, mengungkap kasus mutilasi. Mutilasi yang dilakukan oleh Rian Jombang dan Babi. Bahkan untuk itu Anda membuat buku, kalau tidak salah ya. Dua buku yang Anda terbitkan. Kemudian mengungkap kasus penyebaran Hoak Saracen ya sama Muslim Cyber Army itu kan jejak panjang Anda sebagai seorang polisi. Nah, memberikan batasan antara humanis, edukatif, dan simpatik pada pelaku kejahatan itu seperti apa? Oke. Memang ini sesuatu yang sulit, tapi kalau karena saya mengalaminya sendiri, kemudian tafsirnya dan bahasa yang bisa saya bumikan ke anggota itu gampang. Saya dari letnan 2 sampai kolonel itu kombes mengikuti perkembangan kejahatan. Dari street crime Sampai kerah putih ya. Sampai kemudian saya bergeser ke cyber crime, sampai kemudian saya ke green criminology, green crime, sampai kemudian kejahatan-kejahatan yang lebih berimplikasi kepada transnasional. Nah, saya melihat bahwa pendekatan-pendekatan penegakan hukum yang kita lakukan selama ini ternyata setelah saya ikut S3 nih, menyadarkan saya bahwa penegakan hukum itu bukan salah satu cara untuk mengatasi, menanggulangi kejahatan. Ada cara-cara lain. Yang kedua, polisi Indonesia ini harus melihat bagaimana polisi di dunia ini melakukan pendekatan terhadap kejahatan. Jadi kita jangan tertinggal secara global tentang metode pemulisian. Sekarang ini, pendekatan pemulisian, strategi pemulisian adalah crime prevention. Iya, dulu betul law enforcement. Tapi penelitian membuktikan dan berdasarkan pengalaman saya, ternyata kita nangkapin orang, penjarakan orang, tidak menyelesaikan persoalan itu. Dan cenderung penegakan hukum itu kontraproduktif. Kenapa? Karena di situ pasti ada benturan kepentingan sampai dengan abuse of power, violence yang dilakukan oleh agen-agen kepolisian yang bekerja di lapangan. Nah, tafsir itu kan kemudian bisa membuat citra dan trust publik kepada polisi. Dan ternyata kalau selama ini kita berpikiran bahwa kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan meningkat manakala kita mengungkap kejahatan, ternyata terbalik, mas. Jadi ada seorang penulis di kriminologi, Walker namanya, dia melakukan penelitian bagaimana polisi Inggris dipercaya. Ternyata setelah 10 tahun dia melakukan penelitian, dia menemukan bahwa trust publik itu akan meningkat manakala jumlah kejahatan itu terus mengalami penurunan setiap tahun. Jadi bukan seberapa banyak Anda tangkap. Makanya quote saya tadi itu muncul. Jadi saya kemudian menapsirkan itu kembali ke pertanyaan, polisi humanis seperti apa? Nah, jadi ternyata menurut penelitian itu sosok polisi sebagai penolong, sahabat, pelindung, pengayong, itu yang membuat trust. Dan itu paralel in line dengan strategi pemulisian yang sifatnya pencegahan. Nah, oleh sebab itu porsinya saya ubah mas. Porsinya saya ubah, porsinya saya ubah dalam melakukan pendekatan pemulisian. Jadi tafsir humanis itu adalah merubah pendekatan dari penegakan hukum ke pencegahan tadi. Kan polisi tugasnya tiga di mana-mana di dunia ini. Crime prevention, hard come to must kalau bahasa Indonesia. Yang kedua, enforce the law, penegakan hukum. Dan yang ketiga, to serve and protect, melindungi dan melayan. Yang dua ini pasti disukai publik, tapi law enforcement belum tentu semua. Mas, kalau saya tilang di jalan, walaupun salah pasti dalam hatinya. Apalagi di polisi ini, cari gara-gara aja. Padahal mas salah loh. Nanti sampai kantor cerita polisi, nyari-nyari. Saya lewat perempatan Metro TV, saya ditangkap sama polisi. Padahal memang mas udah pake helm misalnya. Terus kemudian di 86 sama polisi, di Jiun. Aduh, saya duitnya cuma 50 ribu, saya kasih. Padahal yang salah kan panjeneman sebenarnya. Nah, itu bukti bahwa penegakan hukum itu memiliki implikasi panjang dalam upaya membangun. Nah, demikian juga dengan humanis tadi. Jadi, saya merubah itu. Saya sampaikan sama polisi. Eh, ternyata kita nangkap-nangkapin maling ini bukannya makin bagus, tapi malah citra kita makin jelek. Tapi bukan berarti, saya juga menafikan. Dalam konteks penegakan hukum, selalu humanisnya itu di mana saya selalu bilang. Yang diminta masyarakat, yang mendapat legitimasi publik. Apa itu narkoba, tawuran, maling motor, begal. Itu yang Anda tangkap, saya bilang. Dengan memperhatikan hukum-hukum dan asas-asas hak asasi manusia. Jadi, bukan tidak boleh melakukan tindakan keras terukur. Boleh, tapi lihatlah bahwa memang itu dikehendaki oleh publik. Dan tindakan keras yang dimaksud adalah melalui do process of law. Bukan diselesaikan di polisi, bukan yang selama ini. Di 810 lah, bahasa polisi-polisi zaman dahulu. Tidak boleh lagi. Kecuali memang situasi di lapangan, memang dia bersenjata. Kan di KUAP sudah dijelaskan, pasal 49 sampai pasal 50, 48. Overma dan nutrir, dan nutrir akses itu seperti apa. Bagaimana keadaan terpaksa, bagaimana pembelaan diri itu kan sudah jelas dilakukan. Itu masih yang selalu saya gaungkan. Jadi, kalau polisi mau dekat, ya harus memang penolong, pelindung, pelayan. Kalau mau melakukan penegakan hukum supaya dianggap sebagai penolong, yang diminta masyarakat. Kalau di situ banyak maling sapi, ya itu yang Anda tangkap. Dan dalam melakukan kegiatan itu, jangan melakukan violence. Itu seperti itu, saya kira. Termasuk kepada para pelaku kejahatan. Oh iya, termasuk kepada pelaku kejahatan. Tidak boleh lagi kita tampilkan dia itu, apa nama, kita expose terlalu berlebihan di media. Kita expose yang kemudian dapat ditapsir, apa nama, melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh kan, dia belum tentu jadi maling karena dia mau jadi maling kok. Karena memang situasi yang menyebabkan dia seperti itu. Termasuk show pada saat conference atau apa gitu ya. Press conference bahwa senjata laras panjang. Caya yunian ketomplembang itu ya kan. Tidak usahlah, biasa-biasa aja. Saya ingatkan kembali dua poin yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, setelah kesimpulan ini ada penekanan saya. Saya lihat video kemarin viral di medsos. Di samping itu tidak etis, dia juga merendahkan harkat dan martabat manusia. Tidak elok dipandang oleh publik dengan narasi, dengan kalimat-kalimat yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Siapapun dia, walaupun dia tersangka, dia tetap memiliki hak sebagai individu yang wajib kita hormati dan kita harkat. Yang kedua, pada saat press con atau press release, saya minta lebih humanis. Kalau bukan bandar, bukan teroris, tidak perlu pakai laras panjang. Tidak usah lagi gagah-gagahan. Acara-acara yang mempertontonkan kekerasan, yang bisa ditiru. Tidak usah kayak pakai laras panjang orang itu. Tidak manusiawi itu. Macam betul aja. Ya udah biasa aja. Kalau perlu seperti di Jepang, di Singapura. Tidak pernah itu ada namanya expose pelaku kejahatan, terus orangnya ditampilkan. Kalaupun ada gambar, gambarnya di blur, ditutup matanya. Ini sebagai edukasi kepada publik. Jangan kita tampilkan, kita jelaskan kejadiannya termasuk yang di televisi. Sehingga ada namanya imitation. Dalam kejahatan itu ada namanya imitation. Ada namanya copycat. Copycat. Itu yang tidak boleh. Jadi orang belajar tentang kejahatan itu karena newsmaking kriminologi. Berita mengajari orang untuk berbuat kejahatan. Karena terlalu vulgar kita menampilkannya. Di samping hak asasi orang itu dilanggar. Itu yang seling saya tampaikan kepada polisi. Itu rentan untuk diadaptasi oleh penonton. Residu Pilkup ya. 2017 kemudian Pilpres 2019. Sampai sekarang kan masih terasa ya. Ya kan. Dan kemudian memunculkan unsur-unsur intoleran di dalam masyarakat. Kemudian kemarin berlanjut pada sampai berujung pada penembakan di kilometer 50 di tol Cikampe. Di tol Cikampe. Dan itu tekanan kepada Pak Kapal Dorokan cukup besar. Bahkan sampai ada suara-suara dorongan untuk mencobot Anda dari jabatan sebagai Kapolda. Tapi itu sudah berjalan. Sudah terlewati. Nah, tapi tentu saja residu itu kan masih terasa. Bagaimana Anda mencikapi hal tersebut? Gini. Negara ini harus di atas, harus di depan. Tidak boleh ada orang, ada ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Jadi konteksnya penegakan hukum. Organ polisi inilah yang harus berfungsi untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum, bukan yang lain. Nah, kita disajikan, disuguhi dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum bertahun-tahun, berulang-ulang oleh ormas. Terus kemudian kita diam saja. Saya pikir, ini ada yang salah ini dengan seperti ini. Provokasi, berita bohong, pengerusakan, dan sebagainya. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Dan beberapa potensi-potensi yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hukum dan dapat menimbulkan kebencian dari residu tadi pilkada itu. Nah, menurut saya ini harus kita dudukkan. Pada porsinya. Nah, saya kira kilometer lima puluh mekanisme penegakan hukumnya sudah berjalan. Ketika ada kejadian itu, kemudian Komnas HAM sudah turun. Kemudian ada rekomendasi dari Komnas HAM agar ini dibawa ke pengadilan. Kan sudah berjalan semuanya ya. Mari kita ikuti proses kriminal justice system ini. Dan ini kan terbuka untuk publik. Publik bisa dikoreksi di situ. Saya kira ini yang ingin saya katakan. Dan kami juga ada pada posisi yang merasa mendapatkan tempat yang benar. Bahwa apakah tindakan-tindakan anggota kami ini di lapangan ini sudah betul. Nah, itu kan nanti di pengadilan itu akan dibuktikan. Jadi ada Komnas HAM, ada proses mulai dari penyidikan, penuntutan sampai sidang. Nah, saya tidak ingin mengomentari dari segi teknis. Tapi saya sangat menghormati proses ini. Apapun nanti, mudah-mudahan proses yang berkeadilan ini bisa kita temukan di sini. Kepastian hukum. Sehingga menjadi pelajaran buat semua. Jadi saya masuk ke Polda ini, melakukan penegakan hukum terhadap mereka. Siapapun Ormas yang melakukan pelanggaran hukum. Termasuk kemarin ada yang ribut-ribut. Demo kemudian menyerang polisi, membuat senjata tajam, no kompromi. Ya itu. Mungkin itu kali yang bilang ke Polda terlalu anu. Kalau Anda baik-baik saja, saya kira saya juga akan baik-baik saja. Ya kan? Sama sama adik-adik saya, Ndemo. Anda ini kalau baik-baik, nggak mungkin saya melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Saya kira itu, Mas. Jadi, saya terima kasih atas ini. Pada kesempatan ini saya bisa jelaskan. Kita lihat semua di persidangan. Bahkan Presiden Jokowi juga memberikan perhatian secara khusus terhadap Ormas. Kemarin pada saat beliau memberikan arahan kepada kepala wilayah. Di Bali, kan beliau menyampaikan bahwa jangan menggadekan wibawa kepada sesebu Ormas yang suka membuat keributan. Kan masa kita ada Ormas yang berulang-ulang, berkali-kali, bertahun-tahun melakukan pelanggaran. Masa kita, sakit kuning kita ini. Jadi, kalau di akademi sakit kuning itu artinya ada sesuatu kejadian yang salah terus dibiarkan. Makanya saya bilang sama ke Polres saya, ke Polsek saya, Anda jangan sakit kuning. Kalau ada pelanggaran hukum di tempatmu, ada anggota yang aneh-aneh, segerat. Lakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan. Termasuk kemarin sejumlah anggota Ormas yang menganiaya perwiraan polisi, Goulda Metro Jaya ketika mengamankan aksi kunjung rasa. Dan itu sampai sekarang. Iya, siapapun semua. Saya kira Ormas dan perorangan yang melakukan penegakan pelanggaran hukum ini harus kita tindak semua. Saya kira gitu juga dengan Kilometer 50. Dan mari kita menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang terjadi sekarang. Kalau Anda punya bukti dan sebagainya kan terbuka di situ. Oke, Pak Kapoldah. Belum lama ini muncul atau menggema di media sosial tagar percuma laporan polisi. Ini kan sebagai wujud reaksi dari publik. Bagian dari publik. Iya, saya kira tidak semua. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan tagar tersebut terutama kepada jajaran Anda di Polda Metro Jaya? Dalam beberapa kesempatan saya memberikan arahan kepada anggota Polda Metro Jaya bahwa kita hidup sekarang di era disrupsi informasi. Jangan Anda berpikir apa yang Anda lakukan itu kemudian tidak akan dikritisi oleh publik. Apalagi medsos sekarang saya bilang. Dia bisa videokan, dia tidak bisa videokan, dia bisa bangun narasi, dia posting. Polisi memang harus dikritisi dan saya sampaikan kita tidak boleh alergi. Seperti yang kemarin ada orang datang laporan kemudian narasi atau apa dia bicara bahwa, Lah Ibu, ngapain ATM-nya banyak-banyak? Orang yang datang ke polisi ini kan orang yang memang butuh pertolongan. Tidak ada orang datang ke polisi habis untung jual rumah kemudian Pak Polisi saya mau bagi-bagi. Pasti semua orang punya masalah. Kemalingan kah Pak? Tadi kemudian itu tugas polisi? Iya itu tugas polisi. Nah itu empati harus kita bangun. Itu yang saya sampaikan kepada anggota. Itu yang pertama. Tadi malam kita dihebohkan lagi karena ada anggota Polsek Pulau Gadung yang aneh-aneh. Masyarakat datang melapor, bukannya dilayani, tapi yang terjadi justru menyakiti hati masyarakat. Ini saya minta, Pak Irwasda, Kabit Propam, SPK, SPKT ini tolong ditertibkan para Kapolres ini juga ya. Saya minta ini yang Jakarta Timur segera propos, lakukan sidang disiplin, tuntut dia untuk mutasi tour of area keluar dari Polda Metro Jaya. Saya sayang sama Anda. Tapi kalau Anda tidak sayang sama dirimu sendiri, saya akan perlakukan Anda seperti itu. Yang kedua saya bilang, kita harus mengikuti. The power of social media, society and police ini sekarang, three angels ini. Ini harus kita pahami betul. Kalau kita bisa memanfaatkannya secara baik, ini akan membuat polisi tambah maju. Tapi kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Jadi, be a smart police lah sekarang, gak boleh lagi. Melu Hanggar Beni lah, kita ini besar dari baju coklat ini. Masa kita terus menganiaya, menzolimi institusi yang kita cintai. Dan itu yang saya tegas, saya blender kamu. Saya sampaikan sama anggota. Jadi tidak hanya putong kepala, tapi langsung di blender. Jadi kasih sayang saya sebagai Kapolda tetap saya curahkan kepada mereka. Tapi kalau yang melanggar hukum, yang tidak ada rasa memiliki terhadap institusinya, ya kita harus berikan pembinaan sesuai dengan ketentuan. Terkait ini saya mencatat, ada satu quote juga yang menarik dari yang pernah Anda sampaikan kepada jajaran. Jadi pengawasan yang terbaik itu adalah pengawasan yang datang dari diri sendiri. Seribu CCTV dipasang, kalau niatnya mau melakukan penyimpangan, ya akan tetap terjadi. Tetapi kalau kau pasang CCTV itu di dalam hati, insya Allah tidak akan ada penyimpangan. Saya ini kan reserse lama. Reserse ini kerjanya kan face-to-face kontak dengan orang yang punya masalah. Oversight, eksternal, internal yang ada ini, itu kan, itu oversight lah, pengawasan lah. Tapi kalau diri kita ini, moral kompasnya, saya selalu bilang sama anggota, di dalam hatimu ini harus ada kompas. Yang menunjukkan arah mana yang benar, kompas, moral kompas. Supaya moral kompasmu ini selalu lurus kepada jalan yang benar, maka ilmu pengetahuanmu harus bagus. Agamamu harus bagus. Makanya saya selalu bicara pengawasan. Jadi mengerti tentang tugasnya, mengerti teknis, hukum. Yang kedua, secara agama dia juga tahu bahwa semua tindakan kita ini pasti akan ada kembalannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang selalu saya sampaikan. Pengawasan internal. Iya, pengawasan internal. Kenapa perlu pengawasan dari diri sendiri? Karena hampir semua tugas polisi itu dikerjakan oleh dirinya sendiri. Hanya polisi yang ada diskresinya, mas. Kenapa di jalan dia boleh menilang orang? Karena hanya dirinya sendiri. Karena dia menemukan pelanggaran kan bukan bergu dia. Jadi dia komandan, dia anggota, dia pengawas. Dia sendiri yang harus mengawasi dirinya sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman saya itulah kemudian saya sampaikan. Dan kalau itu mekanisme itu bisa dibangun, saya pikir bisa kita perbaiki polisi. Karena kan gaji polisi sekarang kan sebenarnya sudah jauh dari lebih baik dibandingkan yang dulu-dulu. Sudah ada tunkin, gaji juga sudah cukup lah kalau untuk hidup di Jakarta ini. Jumlah anggota Polda Metro Jaya meninggal dunia itu sekitar 136. Tapi ketika itu belum ada vaksin. Dan memang kita di garda terdepan dari kampung ke kampung untuk mensosialisasikan itu. Yang kedua juga kita terlibat penyekatan, berinteraksi dengan orang banyak. Pada kesempatan ini dan kemarin kita sudah memberikan apresiasi kepada keluarga agar meringankan beban seluruh anggota kita yang sudah mendahului kita. Saya sampaikan kepada keluarganya, mereka ini adalah pahlawan di masa pandemi. Mudah-mudahan saudara-saudara saya, anggota saya yang sudah mendahului saya mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang menguasa. Selamat menikmati.